Pendekar Binal Jilid 1. Kang Hang, setiap orang yang berpelinga di dunia kangong, sungai telaga, miscaya pernah mendengar nama si maha cakap ini, demikian pula nama Yan Lentian, si jago pedang nomor satu di dunia persilatan. Setiap insan persilatan yang bermata tentu juga berhasrat melihat wajah Kang Hang yang maha cakap serta ingin menyaksikan ilmu pedang Yan Lentian yang tiada bandingannya di kolong langit ini. Setiap orang pun tahu bahwa tiada seorang pun gadis di dunia ini yang sanggup menahan senyuman Kang Hang dan juga tiada jago silat yang mampu melawan pedang sakti Yan Lentian. Semua orang percaya bahwa pedang Yan Lentian mampu mencabut nyawa seorang tanglima di tengah-tengah pasukannya dan sanggup membelah seutas rambut menjadi dua, sedangkan senyuman Kang Hang mampu menghancur luluhkan hati setiap orang perempuan. Akan tetapi pada saat itulah lelaki yang paling cakap di dunia ini justru sedang lari terbirit-birit demi seorang perempuan. Dengan pakaian yang sederhana dan kumal Kang Hang sedang mengendarai sebuah kereta kuda rongsokan dan menyusuri sebuah jalan yang sudah lama telantar dan tidak terinjak kaki manusia. Dalam keadaan demikian, siapapun takkan percaya bahwa dia inilah Kang Hang, si maha cakap, si rupawan yang romantis dan menggiurkan hati setiap gadis itu. Panas terik sinar seng surya dalam bulan 7 menyengat kulit. Waktu itu sudah dekat senja, namun manusia dan kudanya masih kegerahan oleh hawa yang panas itu. Kang Hang ternyata tidak menghiraukan badannya yang sudah basah kuyupaya keringat, ia masih terus mencambuki kudanya agar berlari terlebih kencang. Suasana sunyi senyap, hanya terdengar berdetaknya kuda lari dan gemertuk roda kereta diseling menggeletarnya cambuk. Tiba-tiba suara ayam berkokok memecah kesepian. Sungguh aneh, dari mana datangnya ayam berkokok di jalan telantar menjelang senja ini. Berubah air muka Kang Hang, sorot matanya yang tajam memancar jauh ke depan sana, terlihat seekor ayam jantan besar menongkrong di atas dahan pohon reyot di tepi jalan tanpa bergerak sedikitpun. Jenggernya yang merah indah kering serta bulunya yang beraneka warna itu tampak berkilau-kilau. Meta ayam jantan itu pun seakan-akan memancarkan sinar yang jahat dan mengerikan. Muka Kang Hang bertambah pucat, mendadak ia menarik tali kendalinya. Kuda itu meringkik panjang dan kereta pun berhenti. Ada apa tanya sebuah suara lembut dan manis dari dalam kereta? Kang Hang ragu-ragu sejenak, jawabnya kemudian dengan menyeringai, Ah, tidak apa-apa, tampaknya kita kesasar, segera ia memutar balik keretanya dan dikaburkan ke arah datangnya tadi. Terdengar ayam jantan berkokok pula seakan-akan lagi mengejeknya. Dengan gelisah Kang Hang mencambuk kudanya sehingga berlari lebih cepat. Akan tetapi, belum lagi seberapa jauh, sekonyong-konyong ia menghentikan keretanya, sebab di tengah jalan melintang sesosok tubuh gemuk besar. Bukan tubuh manusia, melainkan tubuh babi raksasa. Sungguh aneh, dari mana datangnya babi sebesar ini di jalan telantar dan lama tak terinjak manusia ini. Padahal baru saja keretanya lalu di sini tanpa kelihatan secuil daging babi, tapi sekarang seekor babi besar, benar-benar seekor bulat, melintang di situ. Engkau kesasar lagi bukan terdengar pula suara lembut tadi dari dalam kereta yang jendelanya dan pintunya tertutup rapat itu. Aku, aku, Kang Hang tergegap dengan butiran keringat memenuhi dahinya. Untuk apa kau dusai ku ujar suara lembut manis itu dengan menghela nafas perlahan? Sudah sejak tadi ku tahu. Kau tahu Kang Hang menegas dengan tersipu-sipu. Ketika mendengar kokok ayam tadi, sudah ku duga pasti orang Cap Jisusyo hendak merecoki kita. Supaya aku tidak khawatir, maka kau dusai aku, betul tidak? Sungguh aneh, kata Kang Hang dengan nada suara gegetun. Padahal perjalanan kita ini sedemikian rahasia, mengapa mereka bisa tahu? Tapi, tapi engkau jangan khawatir, urusan apapun akanku hadapi. Kau salah lagi, kata orang di dalam kereta dengan suaranya yang halus. Sejak hari itu aku sudah, sudah bertekad untuk sehidup semaci denganmu, bahaya apapun yang akan terjadi juga harus kita hadapi bersama. Tapi keadaanmu sekarang, tidak menjadi soal, aku merasa baik-baik saja. Baiklah, dapatkah engkau turun dan berjalan? Kedua arah jalan ini sudah diberi tanda peringatan, tampaknya terpaksa kita harus meninggalkan kereta dan menyusuri ladang berlukar. Mengapa kita harus meninggalkan kereta ini ujar orang dalam kereta? Kalau mereka sudah berhasil membayangi kita dan sulit meloloskan diri, biarlah kita tunggu saja di sini. Meski nama Cap Jisusyo terkenal kejam, kita juga tidak perlu gentar terhadap mereka. Aku hanya khawatir, khawatirkan engkau, Kang Hang ragu-ragu. Ia tahu kemampuan seng kekasih, tapi ia pun tahu siapa Cap Jisusyo, yakni kedua belas lambang kelahiran yang digunakan sebagai nama julukan oleh dua belas gembong penjahat yang akhir-akhir ini terkenal sangat kejam dan ganas di dunia kangong. Dari kedua belas lambang kelahiran itu, tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam jago, anjing dan babi, tampaknya yang baru muncul adalah si ayam jago dan babi. Begitulah orang dalam kereta berkata pula dengan tertawa, jangan khawatir, tidak menjadi soal bagiku. Tiba-tiba wajah Kang Hang juga menampilkan senyuman mesra, katanya perlahan, dapat bertemu dengan dirimu, sungguh sangat beruntung bagiku. Yang benar-benar beruntung adalah diriku, ujar orang dalam kereta dengan tertawa merdu. Ku tahu, di dunia kangong ini entah betapa banyak anak perempuan yang mengagumi diriku bahkan iri padaku, sebab mereka belum habis ucapannya, sekonyong-konyong kuda meringkik dan berjingkrak. Angin senja meniup silir-semilir, tapi binatang ini merasakan sesuatu alamat yang tidak enak. Babi yang menggeletak di tengah jalan tadi mendadak membalik tubuh, kokok ayam terdengar pula di kejauhan, cuaca senja berubah menjadi suram seakan-akan tercekam oleh suasana yang sunyi dan rawan. Air muka Kang Hang berubah pula, katanya, tampaknya mereka sudah datang. Hahaha, memang benar, kami sudah datang mendadak terdengar orang bergelak tertawa di balik kereta sana. Suara tertawa itu pun seperti ayam berkotek, tajam, bising, menusuk telinga. Selama hidup Kang Hang belum pernah mendengar suara tertawa yang begitu aneh. Dengan terkejut ia berpaling dan mementak tertahan, siapa itu? Begitu lenyap suara tertawa bagai ayam berkotek itu, dari belakang kereta lantas muncul enam-tujuh orang. Orang pertama bertubuh kurus kering, tingginya lebih lima kaki, bajunya berwarna merah membaras sehingga tampak sangat mencolok, tidak serasi dan agak gaib. Orang kedua bertubuh jangkung, tingginya lebih dua meter, baju kuning dan kopiah kuning, muka penuh benjolan daging lebih dan tanpa emosi. Menyusul adalah empat orang dengan dandanan yang lebih aneh, pakaian mereka terbuat dari potongan-potongan kain yang berwarna-warni sehingga mirip baju pengemis kaya di panggung sandiwara. Wajah dan perawakan keempat orang ini tidak sama, tapi tampak bengis dan tangkas, gerak-gerik pun seragam mirip orang berbaris. Rada jauh di belakang sana mengikut pula seorang gemuk, begitu gemuk sehingga kulit daging bagian pipi dan perut seakan-akan kedodoran bergelantungan, berat badan keenam orang di depannya digabung seluruhnya mungkin juga tidak lebih berat daripada bobot si gemuk. Saking gemuknya sehingga jalannya kepayahan, kakinya seperti tidak sanggup menahan tubuh sendiri yang gede dan tambun itu, setiap langkah membuatnya terengah-engah. Wah, panasnya, bisa mampus aku demikian tiada hentinya si gemuk mengeluh dengan megap-megap dan bermandi keringat. Keng Hang melompat turun dari keretanya, sebisanya ia bersikap tenang dan menegur, apakah yang datang ini Susin Hek, si pamuk penjaga subuh, dan Hek Dian Kun, cuan muka hitam, dari cap jisusho adanya. Si baju merah tadi terkekeh-kekeh, jawabnya, tajam juga pandangan Keng Kong Cu. Cuma kami ini sesungguhnya hanya seekor ayam dan seekor babi saja, sebutan Susin Hek dan Hek Dian Kun yang sedap ini adalah hadiah teman-teman Kang O, kami sendiri mana berani menerimanya. Dengan sorot metel, tajam Kang Hang berkata, oh, tentunya saudara ini ialah. Yang merah adalah jengger, yang kuning adalah dada dan yang belorok adalah ekor, potong si baju merah dengan tertawa. Mengenai kawan paling belakang itu, silakan kau menilai sendiri. Bentuknya mirip apa, maka itulah dia. Entah ada petunjuk apakah dari kalian, tanya Kang Hang. Konon Kang Kong Cu mendapatkan pacar baru, kami bersaudara jadi ingin tahu macam apakah si darah cantik yang dapat memikat hati pangeran kita maha cakap ini, Jawab si baju merah alias jengger jago. Selain itu kami bersaudara juga ingin memohon sesuatu benda padamu. Benda apakah yang kalian kehendaki, tanya Kang Hang. Si jenggera yang bergelap tertawa, lalu jawabnya, benda yang mampu menarik perhatian saudara gemuk kami sehingga dia mau memburu ke sini tanpa menghiraukan panas terik matahari, kukira pastilah bukan benda sembarang benda. Tepat pada saat itu si gemuk tadi alias Hek Dian Kun sudah mendekat dengan napas yang terngah-engah kemudian menyambung sambil cengar-cengir, benar, kalau bukan benda bagus, kan lebih enak ku cari angin dan tidur di rumah saja. Diam-diam hati Kang Hang tergetar, tetapi sikapnya tetap tenang, katanya dengan suara berat, Cuma sayang perjalananku ini tergesa-gesa sehingga tidak membawa suatu benda berharga apapun yang dapat menarik minar para ahli seperti kalian ini. Hehehe si jengger terkekeh-kekeh. Kabarnya tiba-tiba saja Kang Kong Chu telah menjual seluruh harta benda dan meringkaskannya menjadi sekantong mutiara mestika dan batu manikam, hehehe, rasanya Kang Kong Chu juga tahu kami capji susu biasanya tidak pernah pulang dengan tangan hampa, maka demi persahabatan, sudilah Kang Kong Chu menghadiahkan kami sekantong ratna mutu manikam itu. Haha, bagus, bagus Kang Hang juga tertawa. Ternyata kalian tahu sejelas itu. Ya, aku pun tahu capji susu biasanya tidak suka sembarangan turun tangan, dan sekali turun tangan tidak pernah pulang dengan tangan hampa, akan tetapi, akan tetapi apa tuh kasih jengger merah? Kau menolak? Hehehe, aku sih tidak menolak, hanya, belum habis Kang Hang menjengek, tahu-tahu bayangan berkelebat, ia sudah menubruk maju. Jenggeri ayam itu pun tak kalah gesitnya, dalam sekejap itu tangannya sudah memegang semacam senjata berbentuk aneh, mirip paruh ayam dan serupa gancong. Secepat kilat ia menyerang, hanya sekejap saja ia melancarkan 7-8 kali serangan dengan gaya yang aneh seperti ayam jantan mematuk dan menyerang dengan jalur atau taji, semuanya mengincar ia te, titik urat darah, mematikan di tubuh Kang Hang. Rada repot juga Kang Hang, mendadak ia loncat ke atas sehingga serangan maut itu bisa dialakan. Tapi pada saat itu 4 pasang taji ayam sudah menanti pula di bawah. Nyata, sekali jenggeri ayam bergerak, serempak keempat orang berbaju warna-warni yang merupakan ekor ayam juga menubruk maju, 4 pasang taji ayam juga merupakan senjata yang jarang terlihat di dunia kangong, sekali paruh ayam mematuk, serempak taji ayam juga menyerang, kerjasama mereka sangat rapat sehingga mirip seorang dengan bertangan banyak. Memangnya Kang Hang sudah kewalahan, apalagi menghadapi serangan yang aneh ini, belum lagi si baju kuning yang merupakan dada mentok ayam itu masih mengawasi di samping dan sedang menunggu peluang untuk ikut menyerang. Hehehek diankun, si babi hitam, terkekeh-kekeh. Ayolah saudara-saudara, tambah gas sedikit, supaya lebih kencang. Kita bukan perempuan, tidak perlu mendambakan kasih sayang anak cakap ini, Eh, permisi sebentar saudara-saudara, biar ku tengok dulu si cantik di dalam kereta itu. Berhenti bentak Kang Hang dengan murka. Maksudnya ingin mencegah, akan tetapi tak berdanya sebab ia direpotkan oleh berbagai macam senjata aneh lawan-lawannya. Sementara itu Hek Dian Kun telah melangkah ke sana dengan gedebak-gedebuk dan segera hendak menarik pintu kereta. Pada saat itulah mendadak jendela kereta terbuka sedikit, dan terjulurlah sebuah tangan yang putih halus, di antara jari jemari yang putih mulus teranpa cacat itu terjepit setangkai bunga BWE, Sakura. Bukan bunga BWE sembarang bunga BWE tapi bunga BWE hitam. Sungguh aneh bin ajaib ada bunga BWE mekar di musim panas, apalagi bunga BWE warna hitam. Tangan yang putih, bunga BWE yang hitam, sungguh perbedaan yang mencolok dan keindahan yang gaib dan sukar dilukiskan. Berbareng dengan terulurnya tangan dengan bunga BWE hitam itu, terdengar pula ucapan dengan nada yang manis, Coba kalian lihat, apakah ini? Serentak muka Hek Bian Kun berkerut-kerut mengejang, tangannya yang hendak menarik daun pintu kereta itu pun mendadak tak bergerak lagi. Senjata paruh ayam dan taji ayam juga berhenti di tengah udara. Keenam bandit yang terkenal dan nas itu mendadak seperti kena sihir, semuanya melongokaku tak berani bergerak. Siu Giokok, I Hoa Kiong hanya kedua kalimat ini tercetus dari mulut Hek Bian Kun dengan tergegap-gegap. Eh, tajam juga pandanganmu, ujar orang di dalam kereta. Cai He, hamba, gigi Hek Bian Kun gemertuk sehingga tak sanggup melanjutkan ucapannya. Kalian ingin mampus atau tidak tanya orang di dalam kereta dengan suara halus? Dengan gemetar Hek Bian Kun menjawab, Hamba, hamba tidak. Kalau tidak ingin mampus, kenapa tidak lekas pergi? Baru habis ucapan ini, tanpa pamit lagi si merah, si kuning, si belorok dan si hitam, semuanya kabur secepat terbang. Langkah Hek Bian Kun sekarang tidak lamban lagi, napasnya juga tidak kempas-kempis, meski gemuk luar biasa tubuhnya, tapi kecepatan langkahnya kini melebih siapapun. Kalau tidak menyaksikan sendiri tentu tiada yang percaya orang segemuk itu mempunyai gerak langkah sedemikian cepat dan gesit. Ceng Hang lantas mendekati jendela kereta dan bertanya dengan nada khawatir, engkau tidak, tidak apa-apa bukan? Ah tidak, aku hanya memberi salam saja kepada mereka, ujar perempuan di dalam kereta dengan tertawa. Ceng Hang menghela nafas lega, katanya pula, sungguh tak terduga engkau telah membawa setangkai Hek Giyok Bwe Hoa, bunga Bwe Kemala Hitam, dari istana sana, tidak nyana bandit yang jahat seperti Cap Ji Sisyu juga begitu takut pada mereka. Ya, dari itu dapatlah kau bayangkan betapa lihainya mereka, kata orang dalam kereta maka lekas kita berangkat saja, kalau tiba-tiba terdengar angin berkesiur, orang-orang yang kabur tadi kini sudah datang kembali, bahkan datangnya terlebih cepat daripada perginya tadi. Hehehe, hampir saja kami tertipu, demikianlah Hek Biyankun terkekeh-kekeh. Apakah kalian tidak takut mati Gertak Ceng Hang, tapi dalam hati, sebenarnya sangat khawatir. Hehehe, jika yang berada di dalam kereta benar-benar orang dari I Hoa Kyo, mustahil tadi kami dapat kabur dengan hidup kata Hek Biyankun, memangnya pernah kau dengar bahwa I Hoa Kyo suka mengampuni jiwa orang? Tiba-tiba orang di dalam kereta menukas, sudah kuampuni kalian, mengapa kalian malah? Barang tiruan, ayolah keluar sini bentak Hek Biyankun, mendadak ia melompat maju, sekali hantam, pintu kereta ditonjoknya hingga ambrol. Yang duduk dalam kereta memang seorang perempuan, perempuan muda dengan rambut kusut dan wajah pucat seperti orang sakit, walaupun demikian sama sekali tidak mengurangi cantiknya yang mempesona. Sebenarnya sepasang meta perempuan ini juga tidak begitu jeli, hidungnya juga tidak terlalu mancung, mulutnya juga tidak sangat mungil, namun gabungan dari metu hidung mulut dengan raut mukanya itu sedemikian serasinya sehingga setiap orang yang memandangnya pasti ingin memandang untuk seterusnya, terutama sorot matanya yang penuh mengandung perasaan, pengertian dan kecerdasan yang sukar diukur. Di luar dari semua itu, ternyata perut perempuan itu membuncit besar, kiranya sedang hamil tua. Melihat itu, melengak juga Hek Biyankun, tapi segera ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ha ha ha, kiranya seorang perempuan bunting, berani lagi mengaku orang Iho Akyong. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong perempuan bunting itu melayang keluar, belum lagi Hek Biyankun menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu ia sudah kena ditempeleng beberapa kali. Setelah melayang kembali ke tempat duduknya, perempuan muda itu bertanya dengan tersenyum, memangnya kenapa kalau perempuan bunting? Hektometer, men sergap, terhitung apa teriak Hek Biyankun dengan geram dan penasaran, segera ia menghantam pula. Meski tubuhnya gemuk seperti gajah bengkak, tapi pukulannya ini sungguh cepat, keras lagi ganas. Namun perempuan muda itu tetap mengulung senyum, tangannya yang halus itu menyampu perlahan, entah dengan care bagaimana, tahu-tahu pukulan Hek Biyankun itu tertolak kembali dan belang, dengan tepat menghantam pada pundak sendiri. Dengan jelas Hek Biyankun melihat kepalan sendiri menghantam pundak sendiri, tapi ia justru tidak mampu mengeram dan juga tidak dapat menghindar. Betapa hebat tenaga Hek Biyankun dapat dibayangkan ketika sekali tonjok menghancurkan pintu kereta tadi, maka pukulan yang mengenai pundak sendiri ini membuatnya mengerang kesakitan dan jatuh terkapar. Kawan-kawannya, yaitu si jengger dan si ekor ayam sebenarnya juga sudah bersiap-siap ingin menerjang maju, tapi mereka jadi melongo menyaksikan kawan gemuk mereka itu terjungkal dan karena itu mereka pun tidak berani bergerak lagi. Nah, apakah kalian kenal gerak tangan yang kugunakan ini tanya perempuan muda itu dengan tertawa sambil mengerling lawan-lawannya? Dengan suara gemetar Hek Biyankun berseru, ihoa ciap giyok, mencangkok bunga menyambung kemala, setan malaikat sukar menandinginya. Jika sudah tahu, tentunya sekarang kalian percaya aku ini bukan barang tiruan, ucap perempuan muda itu. Ya, hamba, hamba pantas mam, mampus, sungguh pantas mampus segera Hek Biyankun menampar muka sendiri hingga belasan kali, mukanya yang hitam mirip moncong babi seketika bertambah bengkak. Ai, betapapun aku harus berbuat bajik demi anakku, kata perempuan muda itu dengan menghela nafas. Baiklah, kalian, kalian boleh pergi. Tanpa disuruh untuk kedua kalinya, lari Hek Biyankun dan begundalnya itu sekali ini terlebih cepat daripada tadi, hanya sekejap saja bayangan mereka pun sudah menghilang. Tapi di tengah remang-remang cuaca itu bagai setan iblis saja sesosok bayangan orang juga berkelihatan, sebat di kejauhan, mengejar ke arah rombongan Hek Biyankun. Melihat musuh sudah menghilang, legalah hati Chang Hang, ia berpaling dan dengan gegitun berkata, untung kau turun tangan dan membuat jerah mereka, kalau tidak, mendadak ia melihat air muka perempuan itu berubah, seperti menahan rasa sakit, tubuh gemetar dan dahi penuh keringat dingin. Cepat ia bertanya dengan khawatir, Hei, kenapakah engkau? Hei, perutku sakit, agaknya jabang bayi di dalam perutku bergerak, mungkin, mungkin akan. Chang Hang menjadi kelabakan. Wah, bagaimana baiknya ini katanya dengan gelisah. Lekas bawa keretamu ke tepi jalan, lekas, lekas desisi perempuan dengan suara serak. Dengan tergopoh-gopoh Chang Hang menghalau keretanya ke tengah semak kerumput di tepi jalan, kuda meringkik, Kang Hang tiada hentinya mengusap keringat, akhirnya ia pun menyusup ke dalam kereta. Sejenak kemudian, pintu kereta yang sudah hancur itu tertutup oleh kain baju. Terdengar suara keluhan terputus-putus di dalam kereta. Kakak Hang, sungguh aku takut, takut sekali. Tidak perlu takut, tabahkan hatimu, sebentar lagi semuanya akan beres. Tapi aku, aku takut, kakak Hang, peganglah, peganglah tanganku, peganglah yang ngerat. Tanda petik. Ya, ya, tanganku terasa lemas juga. Tabahlah, sabar, sabar. Suara keluhan yang menahan rasa sakit itu berlangsung sekian lama, tiba-tiba dari dalam kereta tersiar suara tangis jabang bayi yang keras lantang. Selang sejenak pula, terdengar seruan kak Hang yang kegirangan, Hei, anak kembar, kembar dua. Lewat agak lama, dengan mandi keringat dan penuh rasa gembira kak Hang menerobos keluar kereta. Tetapi kemana tatapnya sampai, seketika ia melengak kaget. Ternyata rombongan Hek Dian Kun yang lari sifat kuping tadi kini sudah berdiri pula di depan kereta, dengan sorot metu yang dingin mereka mengawasi Kang Hang tanpa berkedip. Sebisanya Kang Hang bersikap tenang, tapi tidak urung air mukanya berubah pucat, tanpa terasa ia berucap, Ka, kalian kembali lagi. Hei, Hei, Kang Kong Chu terkejut ya si jenggera yang menyeringai Ejik. Apakah kalian ingin mampus gertak Kang Hang? Hahaha, ingin mampus, Hek Dian Kun terbahak-bahak. Memangnya kalian belum kapok terhadap kelihayan ilmu Siu Giyokok, Ihoa Kiong bentak Kang Hang pula. Hehehe, orang Sikan, ku kira kau tidak perlu berlagak pilon, jengek Hek Dian Kun. Kita tahu sama tahu, yang dikehendaki kedua Kiong Chu dari Ihoa Kiong saat ini justru adalah jiwa kalian berdua dan bukanlah kami. keringat meleleh melalui hidung Kang Hang yang mancung itu terus merembes ke mulutnya, namun bibirnya terasa kering, ia menjilat bibir, lalu berkata dengan tertawa, haha, ku kira kalian sudah gila, masakah kedua Kiong Chu Ihoa Kiong menginginkan jiwaku? Aha, apakah kau tahu siapa yang berada di dalam kereta ini? Huh, siapa yang berada di dalam kereta? Memangnya kau sangka aku tidak tahu. Dia tidak lebih adalah budak pelarian dari Ihoa Kiong, memangnya kau ingin menggertak kami demikian jengek si jengger ayam. Tergetar hati Kang Hang, walaupun ia berusaha tetap tertawa, namun lebih tepat dikatakan menyengir. Hek Dian Kun terkekeh-kekeh, katanya, Kang Kong Chu terkejut lagi bukan? Mungkin kau ingin tanya dari mana kami tahu urusan ini? Hehehe, inilah rahasia besar, betapapun kau tak dapat menerka dan juga tidak pernah membayangkannya. Ya, memang betul inilah rahasia, rahasia besar. Bahwasannya Kang Hang sengaja kabur meninggalkan rumahnya justru disebabkan ingin menghindari pengejaran kedua Kiong Chu dari Ihoa Kiong. Rahasia ini boleh dikatakan tidak diketahui oleh siapapun kecuali dia sendiri dan istrinya, tapi sekarang orang-orang dari Cap Jisyo ini justru mengetahui juga. Dari manakah mereka mendapat tahu? Sungguh Kang Hang tidak habis mengerti, tapi ia pun tidak mau memikirkannya lagi, wanita yang baru melahirkan itu sedang merintih, si jabang bayi sedang menangis, tapi di sekitar kereta ini berjajar kawanan bandit yang sudah biasa membunuh orang tanpa berkedit. Secepat kilat Kang Hang menerjang maju, namun sinar golok lantas berkelebat, ia sudah diadang oleh si baju kuning, si dada ayam. Sepasang golok menyerupai sayap ayam tipis laksana kertas, tapi buatan dari baja murni, tajamnya tidak kepalang, dalam sekejap saja tubuh Kang Hang sudah terkurung di tengah cahaya golok. Kang Hang tidak gentar, sebaliknya malah menerjang, ia menyelinap kian kemari di tengah jaringan sinar golok lawan, secepat kilat ia sambar pergelangan tangan si baju kuning, sekali tarik dan puntir, sebuah golok musuh sudah dirampasnya. Menyusul sebelah kakinya menendang perut si baju kuning, sedangkan golok rampasan menebas ke belakang untuk menangkis serangan si jengger ayam, menyusul mana tubuhnya menerobos ke sana di bawah cakar ayam, sekaligus goloknya terus membacok Hek Bian Kun. Beberapa gerak serangan itu dilakukannya dengan cepat, ganas, tepat dan berbahaya pula, senjata-senjata musuh hampir semuanya menyerempet lewat bajunya. Meski Hek Bian Kun sempat mengelakkan bacokan Kang Hang, tidak urung ia pun kaget hingga berkeringat dingin, cepat ia balas menyerang sambil memperingatkan kawan-kawannya, awas, bocah ini sudah nekat. Apabila seseorang sudah nekat, sepuluh orang pun repot menghadapinya. Hal ini cukup diketahui kawanan bandit itu. Maka mereka tidak berani menghadapi Kang Hang secara berhadapan, mereka terus menggeser kian kemari untuk mengulur waktu. Serangan Kang Hang semakin kalap, tapi selalu mengenai tempat kosong. Hek Bian Kun terus menerus tertawa mengejek. Si baju kuning meski sudah kehilangan sebuah goloknya, tapi golok yang masih ada itu terkadang juga melancarkan serangan maut. Empat pasang taji ayam juga bekerja sama dengan rapat, serangannya gencar sukar diduga dan membuat Kang Hang mati kutu. Belum lagi si baju merah, si jengger ayam, ia menyelinap kian kemari dan mematuk dengan paruh baja yang lihai. Rambut Kang Hang sudah semrawut, suaranya serat. Demi membela jiwa kekasihnya, si maha cakap ini kini tampaknya sudah menyerupai binatang gila. Percuma dia bertempur mati-matian, singa yang sudah masuk perangkap, sekalipun mengadu jiwa juga sudah tiada gunanya. Senja semakin remang, suasana semakin tegang. Pertarungan sengit ini sungguh menggetar sukma, juga mengerikan. Kang Hang sudah mandi darah bercampur keringat, imbalannya adalah tertawa ejek yang menggila dari pihak musuh. Kakak Hang, hati-hatilah, demikian terdengar rintihan dari dalam kereta. Asalkan engkau sabar, mereka pasti bukan tandinganmu. Mendadak Hek Dian Kun melompat ke sana, sekaligus ia tarik dirai kereta. Untuk sejenak ia melengat, tapi segera ia tertawa menyeringai, aha, besar juga rezeki anak keparat ini. Ternyata melahirkan kembar dua. Minggir, bangsa teriak Kang Hang dengan suara parau. Dengan kalap ia menerjang maju, tapi sekali sampuk ia tertolak mundur. Dengan nekat ia menubruk maju pula, kembali didesak mundur dan begitulah hingga terjadi beberapa kali dan tetap tidak berhasil tercapai maksudnya. Metu Kang Hang sudah merah beringas. Dalam pada itu sebelah kaki Hek Dian Kun sudah naik ke undakan kereta sambil cengar-cengir. Bangsa teriak si wanita dengan suara serak sambil merangkul kencang kedua anak bayinya. Kau, kau berani. Hehehe Hek Dian Kun terkekeh-kekeh. Manisku, jangan khawatir, takkan ku ganggu kau. Hehehe, nanti kalau kau sudah sehat, malahan aku ingin, ingin, ha-ha-ha. Bangsat, teriak Kang Hang Murka. Jika kau berani menyentuhnya. Mendadak Hek Dian Kun mencolek pipi perempuan cantik yang baru melahirkan itu dan mendengus, Hektometer, ini, sudah ku sentuh dia, kau mau apa? Kang Hang menggerung kalap dan menerjang pula, tapi karena cemasnya, permainan goloknya menjadi kacau, serem tak senjata musuh yang beraneka ragam itu menghujani tubuhnya, pundak, dada, punggung, seketika terluka dan mengucurkan darah. Hati-hati, kakak Hang dengan suara gemetar si perempuan berpesan pula. Hehehe, kakak Hang segera akan berubah menjadi setan E.J. Hek Dian Kun dengan tertawa. Dengan berlumuran darah Kang Hang berteriak kalap, biarpun menjadi setan takan kuampuni kalian. Suara teriakan kalap bercampur dengan suara gembira dan jeretan ngeri di seling pula tangisan bayi. Suasana yang menyayat hati itu sekalipun manusia berhati baja juga pasti akan luluh. Darah sudah memenuhi muka dan tubuh Kang Hang, keadaannya sudah payah. Mendadak perempuan dalam kereta berteriak histeris, biar kuadu jiwa denganmu mendadak ia meninggalkan bayinya terus menubruk ke arah Hak Dian Kun, sepuluh jarinya terus mencengkeram leher lawan. Akan tetapi sekali tangkis segera perempuan itu ditolak balik ke dalam kereta. Dengan terkekeh Hak Dian Kun berkata, hehehe, manisku, kemana perginya kelihayanmu tadi? Hehehe, perempuan, perempuan yang harus dikasihani, sebab apakah kalian harus melahirkan anak? Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong perempuan itu telah merangkulnya dengan nekat, mulutnya terus menggigi tenggorokan lawan. Keruan Hak Dian Kun mengerang kesakitan dan darah pun mengucur. Itulah darah yang jahat, darah berbau busuk, tapi darah yang berbau wanyir itu membuat si perempuan merasa puas, puas karena berhasil membalas sakit hatinya. Saking sakitnya Hak Dian Kun terus menonjok dengan kepalan dan kontan tubuh perempuan itu menjelat, menumbuk kereta dan jatuh terkapar tak sanggup bangun lagi. Walaupun begitu bagaimana rasa darah musuhnya sudah berhasil dicicipinya. Kakak Hang, dengan suara lemah ia berseru dengan terputus-putus, lekas larilah, lekas, jangan, jangan menghiraukan kami. Asalkan aku sudah mati, kedua kakak beradik Yong Chu tentu takkan, takkan membuat susah padamu. Tidak, engkau takkan mati, adindaku teriak Kang Hang. Ia berusaha menerjang maju lagi, ia tidak ambil pusing akan beraneka macam senjata musuh yang menghujani tubuhnya itu. Tubuhnya telah terkoyak-koyak, darah daging berhamburan. Tapi dia masih terus berusaha menerjang maju. Namun sebelum tiba di depan seng istri ia sudah jatuh terguling. Terima kasih telah menonton!